Oke guys, kembali lagi bersama gue, Julien Tius. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya menambahkan tag pada video kita yang kita upload. Dengan cara seperti ini, kemungkinan besar video kalian akan ditonton lebih banyak orang daripada kalian tidak menambahkan tag teman-teman. Nah, disini kalian cukup men-download aplikasi yang namanya YouTube Studio dan TechU. Namun sebelum itu teman-teman, sebelum kita masuk kepada tutorialnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng yang ada di samping subscribe untuk teman-teman bisa tahu video ini. Sekarang tanpa berbahasa-bahasa lagi, kita akan masuk ke tutorialnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalian harus punya aplikasi yaitu YouTube Studio dan TechU. Kalian bisa men-downloadnya di Playstore secara gratis. Di sini saya contohkan cara mencarinya. Tinggal ketikan di atas. Kalian ketik TechU. Nah, ini aplikasinya teman-teman. Kalian bisa men-downloadnya secara gratis. Nah, juga untuk YouTube Studio-nya. Nah, ini ya teman-teman. Kalian bisa men-downloadnya secara gratis. Di sini saya sudah men-downloadnya, jadi tinggal buka. Oke, teman-teman. Kenapa saya harus mengharuskan kalian men-download aplikasi ini? Ini untuk mempermudah kalian teman-teman. Jadi, kalian tidak perlu lagi membuka lewat Google Chrome ataupun browser lainnya untuk membuka YouTube Studio kalian. Jadi, dengan men-download aplikasi ini untuk mempermudah kalian membuka YouTube Studio kalian masing-masing teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih cara menambahkan Tech agar viewers kita itu bisa nambah gitu. Agar YouTube kita itu bisa ada dalam hasil pencarian orang lain. Nah, pertama-tama yang pastinya teman-teman buka dulu YouTube Studio. Nah, ini tampilan punya saya teman-teman. Di sini kemarin saya menambahkan Tech itu. Lumayan ya teman-teman. Viewers-nya sekitar 693 dan jumlah penayangannya sudah 700. Kemudian ada juga yang ini. Ini sudah hampir seribu ya teman-teman. Walaupun sudah dua minggu lebih, sudah dua minggu satu hari lah. Ini sudah mau seribu, bahkan penayangannya sudah seribu lebih. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena saya mencoba menambahkan Tech teman-teman. Dan untuk video saya yang masih kurang penontonnya ini karena saya belum menambahkan Tech di masing-masing video. Setelah teman-teman masuk akun YouTube teman-teman di YouTube Studio ini, sekarang kita akan kembali ke aplikasi yang satunya yaitu TechU. Silahkan teman-teman buka aplikasi TechU-nya. Nah, untuk mempermudah teman-teman di sini saya akan kasih tahu caranya bagaimana cara mencari keyword atau tag yang paling terkenal gitu teman-teman. Yang paling banyak orang gunain. Di sini banyak sekali pilih-pilihan yaitu ada keyword idea, get text from URL, suggest keyword, build YouTube backlinks, top text of today, more apps. Nah, saya jelaskan. Untuk keyword idea ini, di sini silahkan teman-teman klik atau cari ketik sesuai dengan judul video teman-teman yang mau ditambahkan tagnya. Nah, misalnya di sini saya coba judul video ini misalnya teman-teman, ini misalnya judul video yang saya upload itu tentang makanan nih, cara membuat kue lapis. Ini tinggal teman-teman klik, cara membuat kue lapis. Ini kita cek, kita cari, wow. Nah, kita tunggu iklannya teman-teman. Kita tutup. Nah, teman-teman sudah mendapatkan tagnya. Tagnya itu ada Mama Adeva, kue lapis lembut, kue lapis legit, resep kue lapis, kue lapis beras, kue lapis batik, pelangi, dan lain-lain teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggeser, jika teman-teman kurang sesuai dengan judul video yang teman-teman upload, teman-teman bisa menggesernya di samping. Nah, seret, seret, seret. Nah, jadi hasil pencerian teman-teman itu mendapatkan hasil ini. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana caranya untuk meng-copy tag ini? Silahkan teman-teman klik gambar seperti kertas, dua yang di bawah ini. Tapi bukan yang bergaris-series ya teman-teman, yang di tengah-tengah ini, teman-teman klik, cukup sekali. Nah, jika sudah bertulisan seperti ini, artinya tagnya sudah teman-teman copy. Nah, setelah di-copy, lalu bagaimana? Teman-teman kembali lagi ke aplikasi YouTube Studio teman-teman. Setelah itu, teman-teman pilih video apa yang ingin teman-teman tambahkan tagnya. Nah, disini misalnya, ini contoh ya teman-teman, ini misalnya saya coba dengan ini. Nah, teman-teman pilih gambar pensil yang ada di atas, teman-teman klik. Setelah itu, scroll ke bawah, ada tulisan tag, ini. Ini ya teman-teman tag. Nah, silakan teman-teman tahan. Kemudian ada tulisan tempel, silakan teman-teman tempel tagnya. Nah, otomatis tag yang teman-teman copy tadi akan tertempel di sini. Kemudian setelah itu, teman-teman klik simpan yang ada di pojok kanan atas. Ini sebagai contoh, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara opsi yang lainnya gitu kan. Yang kedua, disini saya akan juga kasih tahu cara yang lebih gampang untuk mencari keyword yang paling banyak orang pakai. Yaitu dengan get text from URL. Teman-teman klik. Nah, ini bagaimana caranya. Ini ada dua cara juga teman-teman. Jika teman-teman, teman-teman disini ada YouTube, paste dan cek. Teman-teman bisa pilih YouTube. Teman-teman klik YouTube. Otomatis teman-teman akan diarahkan ke YouTube gitu. Jika teman-teman sudah diarahkan di YouTube sini, silahkan teman-teman klik di hasil pencarian ini sesuai dengan video yang teman-teman upload. Nah, setelah itu bagaimana gitu. Misalnya contohnya ini. Saya contohkan ini ya teman-teman. Teman-teman stop videonya. Kemudian klik bagikan. Dan teman-teman salin link. Nah, setelah teman-teman sudah menyalin linknya, silahkan kembali lagi ke TQ-nya. Setelah teman-teman sudah kembali ke TQ, silahkan klik paste. Otomatis hasil pencarian teman-teman akan berjalan. Nah, seperti ini teman-teman. Hasil tag-nya sudah ada dan caranya sama dengan cara meng-copy tadi yaitu kita klik tombol yang ada di bawahnya yang kertas seperti kertas ini. Tapi yang bukan dengan garis ya teman-teman. Jika sudah berpulsa seperti ini, artinya sudah ter-copy teman-teman. Silahkan kembali lagi ke YouTube studio-nya. Caranya sama. Pilih salah satu video yang ini ditambahkan teks. Kemudian kita pilih pensil yang ada di atas. Kemudian cari scroll ke bawah, tulisan teks. Kemudian klik tahan. Dan tempel. Kemudian simpan. Otomatis nanti video teman-teman, YouTube akan melihat seberapa layak video teman-teman untuk ditampilkan hasil penelusuran orang gitu teman-teman. Jika YouTube merasa tag teman-teman sudah kena, tag teman-teman sudah baik, maka YouTube akan menampilkan hasil video yang teman-teman upload. Bahkan bisa paling atas teman-teman sekalipun, viewersnya masih belum ada dan subscriber teman-teman masih sedikit. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup sekian. Cara yang dapat saya berikan. Semoga cara ini boleh menambah pengetahuan teman-teman. Dan semoga bagi YouTuber-YouTuber pemula seperti saya bisa sukses nantinya. Bisa mendapatkan gaji dari YouTube dan bisa mendapatkan 1000 subscriber bahkan lebih dan viewers juga dan begini. Dan jangan lupa teman-teman untuk sekali lagi klik tombol subscribe-nya. Saya hitung sampai 5. Satu Dua Tiga Empat Lima Oke, saya sudah menganggap teman-teman mengklik tombol subscribe dan klik loncengnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.